Terima kasih telah menonton! 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 Oke ini kita sudah melakukan! Ini sudah mulai ganti! Orange langitnya! Mantap Nih kipatan yang lagi viral nih Nyarikannya tuh gak jauh-jauh Masih disekitaran Apa Morakama lah Sekitar jarak Sekilo lah Ini jadi nunggu gelap dulu nih Nanti kita tahu ada ikannya dari mana tuh Nyari dulu Oh dikasih umpan dulu Berarti nanti berbubutan dong menelayan lainnya Pas langit mulai gelap Nah itu lampu mulai dinyalain Lampu mulai dinyalain itu Nah ikan-ikannya udah mulai keliatan nih Udah mulai keliatan Nah ikan-ikannya mulai pada loncat Nah yang ternyata yang dicari itu anak ikan tembang Ya kan Nah jadi metodenya anak ikan ini akan mengikuti cahaya Jadi banyak nelayan ini main terang-terangan lampunya Pas gue tanya kenapa ini main terang-terangan Jadi semakin terang Ikan akan semakin tertarik Buat menyamperi lampunya Nah ini jadi udah mulai nyari Udah mulai nyalain lampu Jadi sekarang ikannya tuh keliatan Mereka kumpul di lampu-lampu Karinya tuh gak jauh-jauh Masih juga Nanti lonceng-lonceng ikan tuh Nah ini udah mulai prosesnya nih Nah ini lagi jitokin Tapi aku loncat-loncat Ini ngikutin lampu baru Anak kita nebak Wow Nah pas pada saat di jalan Gue kaget bener Ngeliat ikan itu udah kayak hujan Ikan itu pada loncat semuanya Dan dalam waktu gak nyampe 2 jam Itu mungkin lagi beruntung kali ya Itu dapet sekitar 1 kintal ikannya Semangat ya Semangat ya Wah gue kaget banget Wah gue kaget banget Itu ikannya banyak banget Asli Dan itu gue ngeliatnya seru Nelainnya tuh pada berebut semua Jadi kalau pas pada saat ikan ngumpul Nelain itu semua Padahal semua saling ngedeketin Dan pengen ngambil ikannya juga Itu kayak Kalau gue liat itu kayak Di pertandingan gitu deh pokoknya Asli seru banget Biasa cepat lepas begini nih Tergantung ikan Biasa cepat lepas Biasa cepat lepas lu lihat belakang gua katikannya banyak banget asli kacau semaleman begini nih kalau misalnya ikannya ada terus ya sampai pagi makanya lu bayangin capeknya kayak gimana itu banyak pelayan-layan juga jadi kalau ikannya pas lagi kumpul itu berebutan nyeroknya karena sakit banyaknya jadi kalau misalnya mereka tuh pas udah kumpul masih diikuti semua ini baru sekitar jam 7 ini udah setengah warringnya ini emang banyak pelatihan ya jadikan gini cuma buat ngambilnya tuh butuh tenaga banget asli gua ngeliatin gua yang capek udah mulai sepi nih sepi ntar rame lagi jam berapa? nantilah dilihat keadaannya nanti muter-muter lagi paling nimbang dulu biar ikannya ga rusak udah ditimbang baru kita keluar lagi cari lagi udah dapat berapa banyak nih kira-kira? ini udah kisaran satu kintal lebih satu kintal nih udah? iya bang begel kan gak bang? lumayan kencok 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 nah pas sekitar jam 9-an itu mulai istirahat sih mulai istirahat sih mulai istirahat istirahat dulu dibawah kalau jembatan yang lagi viral sih itu jembatan peak ini tuh yang kalau misalnya jadi kalau misalnya orang-orang yang suka foto-foto nah gua nyarikannya ikut disitu nah itu disitu bercengkrama sama nelayan-nelayan ngobrol semua dan itu suasananya itu ga pernah gua dapetin di tempat lain gila lu ngobrol di tengah laut lu bayangin di tengah laut sama nelayan-layan wah seru banget asli bener sebelah luar tadi ikannya itu di air biru itu galantik di merah di sana cuma loncat doang kata ikannya wuuu enggak ya gak sehabis seronya bajuku yang kedua itu tadi pinggang agak pada pegelbang udah diceritain kalau pinggang ah iya ikannya bau koyo kabelnya dari iya pasang tato dulu kita kalau gak nato gak asik pasang dulu nih leher tancep biar gak gagal fokus udah ganteng udah kebal lagi nah jadi pas pada saat gua lagi istirahat itu ada namanya pelele yang nyamperin buat ngambil ikan-ikannya ya kan nah pelelenya itu nyamperin ke nelayan-nelayan yang tadi nyari ikan nah di tempat yang perahu yang gua naikin itu itu dapet sekitar 6 cekeng nah gua gak tau itu 6 cekeng itu ternyata beda-beda beratnya gak bisa jadi inian dan jadi 1 kilonya itu sekitar katanya 9 ribu ya 1 kilonya ikannya itu dan dapet 6 cekeng dan kalau dibilangin sih kemarin itu 6 cekeng itu dapet 1 kinta lebih lah pas lagi pencarian pertama itu ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati